Hai Hai ternyata dari series belajar ESP now untuk ESP32 dan ESP8266 ada yang masih kurangi yaitu komunikasi antar ESP8266 terima kasih yang sudah mengingatkan ya bang alurnya nanti adalah dari si ESP pengirim nanti ngirim data milis ke ESP penerima kemudian nanti dari ESP penerima ngirim balik data milis tadi ke ESP pengirim jadi si ESP penerima hanya sebagai pembalik data saja dia tidak memproses ataupun menambahkan data jadi ketika dia menerima dia langsung mengirim balik Oke kita masuk ke bagian coding untuk yang pertama kita akan mengecek make address dari masing-masing ESP ya baik yang pengirim maupun pengirimannya untuk yang pertama kita akan mengecek kelebih dahulu ESP pengirim untuk library nya yaitu ESP8266 by Victor Gha kemudian kifat setup kita atur port drag serial ke 11.500 selanjutnya Gha akan menampilkan make address dari si ESP8266 jika sudah kita atur port nya atur juga port nya jika sudah kita upload Oke sudah selesai upload kita buka serial monitornya dan di reset Oke ini sudah muncul kita bisa catat terlebih terlebih dahulu make address yang terlebih dahulu make address yang muncul ini sebagai pengirim ya atur port nya ke ESP penerima atur juga port nya kemudian upload kemudian upload kita buka serial monitor nya kemudian reset Oke ini sudah muncul kita bisa catat terlebih dahulu make address yang muncul ini sebagai penerima untuk coding yang pertama kita akan atur dari sisi pengirim untuk library yang digunakan adalah ESP8266 by Victor Gha kemudian ada ESP now Gha selanjutnya kita buat variable array yaitu make address kejuan kita bisa sesuaikan terlebih dahulu dengan make address yang sudah kita catat ini adalah make address dari si penerima ya yaitu yang dibawah yaitu yang dibawah ada 84, 0d, 8e, aa, 8c, dan 63 ini sudah sesuai kita buat struct yaitu struct message isinya hanya satu yaitu variable waktu dengan tipenya adalah unsigned long ini nantinya akan diisi dengan data milis buat variable nya yaitu data queue kemudian kita buat fungsi callback pengiriman data yaitu on data send dengan parameter nya adalah address dan statusnya jika pengiriman kita berhasil maka dia akan menampilkan gelusan sukses jika tidak ya maka akan mengampilkan gelusan gagal selanjutnya kita buat fungsi callback juga ketika kita menerima data yaitu on data receive kemudian parameternya adalah make address data diterima dan panjang selanjutnya kita akan mengampilkan gelusan menerima data waktu dikirim yaitu data yang kita kirim sebelumnya diikuti dengan waktu diterima yaitu milis ketika menerima data jika sudah kita ke voic setup kita atur portret serial ke 11500 kemudian atur mode wifi nya menggunakan fungsi wifi got mode yaitu ke wifi station atau wifi sta inisialisasi spnow menggunakan fungsi spnow init jika gagal maka akan menampilkan gagal inisialisasi spnow dan kita akan lanjut ke perintah berikutnya karena ada fungsi return tapi jika berhasil kita akan menyetting role dari spnow si pengirimnya karena si pengirim ini tidak hanya mengirim dia juga menerima data maka role nya adalah kombo kita atur ke fungsi spnow set self role yaitu spnow role combo kemudian kita daftarkan fungsi callback pengiriman yaitu ke fungsi spnow register send cb yaitu parameter nya adalah fungsi callback nya on data send selanjutnya kita daftarkan yang sudah kita catat yaitu make address dari sppenerima ke fungsi spnow add peer dengan parameter nya adalah make address kejuan sproll nya yaitu spnow role combo 1, 0, 0, 0 jika sudah kita daftarkan juga fungsi callback ketika menerima data yaitu on data receive ke fungsi spnow register receive cb dengan parameter nya adalah nama fungsi callback penerima data jika sudah kita masuk ke voic loop di voic loop kita isi variable dataku ke waktu sama dengan milis sekarang atau milis ketika dia akan mengirim data nya kemudian kita akan mengirim data menggunakan fungsi spnow send dengan parameter nya adalah make address kejuan dan variable dataku diikuti dengan panjang atau ukuran dari variable dataku kemudian kita delay 2 detik jadi nantinya kita akan mengirim setiap 2 detik jika sudah kita atur port nya ke sppengirim dan atur juga port nya jika sudah upload oke ini sudah selesai upload kita buka serial monitor nya ini status pengirimannya gagal ini karena penerima belum kita atur atau belum kita coding jika sudah kita bisa close terlebih dahulu jika sudah kita bisa close terlebih dahulu kita buka codingan untuk yang penerimanya untuk library yang digunakan masih sama yaitu esp8266wv.gh dan espnow.gh selanjutnya kita buat variable array yaitu make address kejuan ini isinya adalah make address dari si pengirim kita bisa sesuaikan ke lebih dahulu ini ada 84, f3, eb, g1, 0b, dan 52 ini tidak sesuai kita buat struct yaitu struct message variable nya hanya satu yaitu waktu keyboard data nya adalah unseng long ini kita samakan dengan yang ada di pengirim kemudian kita buat variable data q sudah kita buat fungsi callback pengirim yaitu on data send dengan parameter nya adalah make address dan status jika ketika kita mengirim balik data yang kita terima berhasil maka akan muncul tulisan sukses dan jika tidak ya maka akan tampil tulisan gagal kita buat juga fungsi callback yaitu on data receive dengan parameter nya adalah make address data kita terima dan panjangnya jika kita menerima data maka akan menampilkan tulisan menerima data kemudian data kita terima diikuti dengan nilai dari data yang kita terima kita akan langsung mengirim balik data yang kita terima menggunakan fungsi sp now send dengan parameter nya adalah make address kejuan variable data q dan ukuran variable data q jika sudah kita ke fake setup atur boot rack nya ke 11.5200 atur mode wifi menggunakan fungsi wifi.mod ke wifi station atau wifi sta inisialisasi sp now menggunakan fungsi sp now init jika gagal maka akan mengambilkan tulisan gagal inisialisasi sp now dan kita akan lanjut ke print tab berikutnya karena ada fungsi return jika berhasil kita akan menyetting role dari si sp penerima ini karena kita hanya menerima dia juga mengirim balik data yang dia terima maka role nya adalah role combo kita atur menggunakan fungsi sp now set self role yaitu ke sp now role combo kemudian kita gafkarkan fungsi callback ketika mengirim data yaitu ke fungsi sp now register send cb dengan parameter nya adalah nama fungsi callback nya yaitu on data send gafkarkan make address kejuan yaitu make address si pengirim ke fungsi sp now add peer dengan parameter nya adalah make address kejuannya kemudian sp role nya kemudian sp role nya yaitu sp now role combo 1, 0, dan 0 jika sudah kita gafkarkan juga fungsi callback ketika menerima data yaitu ke fungsi sp now register receive cb dengan parameter nya adalah nama fungsi callback nya yaitu on data receive kemudian di file loop di kosongkan saja karena kita hanya mengirim data yang kita terima jika sudah kita atur port nya ke sp penerima atur juga port nya dan bisa di upload oke sudah berhasil upload kita buka serial monitor nya ini di bagian si penerima di bagian penerima kita coba sesuaikan dengan fungsi callback dari penerima data yaitu ketika menerima data maka akan menampilkan tulisan menerima data data terima kemudian diikuti dengan nilai data yang diterima yaitu dalam bentuk milis selanjutnya si sp penerima akan mengirim balik data yang dia terima secara langsung maka akan mengampilkan isi dari fungsi callback pengirim data yaitu ketika status kirim baliknya sukses maka dia akan mengambilkan tulisan sukses tapi jika tidak maka dia akan menampilkan tulisan gagal dalam hal ini kita statusnya sukses terus ya oke ini dari sisi si penerima kita bisa cek dari sisi si pengirim dan bisa kita clear dulu supaya tahu data terakhirnya karena siklus si pengirim data adalah mengirim data kemudian baru menerima data maka yang pertama muncul adalah status pengirimannya dalam hal ini kita sukses karena si penerimanya sudah aktif berbega dengan yang sebelumnya karena si penerimanya belum aktif setelah dia mengirim data kemudian data yang dikirim akan dikirim balik oleh si penerima maka si pengirim akan menggapakan data yang dia kirim oke ini sudah berhasil ya dari sisi pengirim sudah berhasil mengirim kemudian penerimanya sudah menerima data dan kemudian mengirim balik katanya dan di akhir si pengirim sudah mendapatkan atau menerima data yang dia kirim sebelumnya oke seri belajar ASP 0 untuk ASP 32 dan ASP 8266 sudah lengkap ya jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar terimakasih yang sudah menonton selamat mencoba